Hai teman-teman semuanya, ya benar sekali aku setelah tamat dari Ausbildungku, setelah aku menerima kelulusan Ausbildungku, aku sekarang malah pengangguran. Kenapa bisa dibilang pengangguran? Karena ya memang gak ada kerjaan dan situasinya pas aku udah lulus dari Ausbildung, karena aku sendiri jurusan di bidang Ausbildungku adalah di bidang gastronomi, jadi makanya waktu itu, dua bulan terakhir itu kan gastronomi umumnya kan masih bekerja, yang pekerja itu masih kursarbeit ya, gak vollzeit gitu, jadi kalau di pemerintah Jerman bilangnya mereka gak membolehkan untuk menerima pekerja yang baru gitu, karena karyawannya sendiri masih berstatus kursarbeit, sedangkan aku tamat lulus Ausbildung itu, kelulusan aku diumumkan itu tanggal 1 Juni, ya 1 Juni. Nah, vertrak aku sendiri, vertrak kontrak Ausbildungku sendiri itu berakhir tanggal 5 Mei kalau gak salah, ya betul. Jadi setelah itu kan sebulan tuh dari bulan Mei ke bulan Juni, ya memang disitu kan aku gak ngapa-ngapain, pengangguran melamar kerja pun juga belum bisa, karena masih situasinya antara buka atau enggak gitu di bidang gastronomi. Jadi aku masih menunggu dari setelah aku ujian sampai aku tunggu sampai kelulusanku di bulan Juni, jadi sebulan. Sebulan aku nganggur. Nah, setelah tahu hasilnya, tahu aku kalau misalnya di tanggal 1 Juni itu aku lulus, sudah mendapatkan ijazah Ausbildung juga, nah disitu juga sampai sekarang aku masih pengangguran. Kenapa dibilang pengangguran? Ya memang karena gak ada kerjaan, ya kan. Dan aku pernah ditawarin tempat kerja aku yang lama, itu mereka mau menerima aku kembali, mereka mau menerima aku kerja disitu lagi, tapi masalahnya sayang sekali mereka PHPin aku. Jadi dibilangnya, ya nanti kalau kamu misalnya udah tamat, udah lulus dari Ausbildung kamu, kamu bisa kok kerja lagi disini, kata mereka gitu. Tapi malah aku berpikir, aku udah melaporkan, aku udah beritahu sama perusahaan tempat aku Ausbildung dulu, sama bos aku dulu, jadi udah aku beritahu kalau misalnya aku lulus, aku lulus Ausbildung nih, jadi gimana? Bisa gak aku membuat janji temu untuk membuat kontrak kerja, benar-benar ini yang buat kontrak kerja gitu ya kan? Masalahnya si bos ini lagi gak ada di tempat kerja gitu, jadi lagi di luar kota. Jadi aku tunggu nih, aku tunggu, aku tunggu, sampai akhirnya udah mulai jenuh juga ya, karena gak ada kerjaan. Tiga bulan sebelum aku tamat Ausbildung, itu sebelumnya udah didaftarin sama sekretaris di tempat Ausbildungku yang lama, itu mendaftar di Bundesagentua Fuwa Arbaid, jadi di tempat Bundesagentua Fuwa Arbaid ini, jadi mereka lah disitu, kalau misalnya kalau kita udah tamat Ausbildung, mau nyari kerja, atau ya mau mendaftar untuk menerima tunjangan pengangguran, jadi mereka bisa juga disitu, tapi syaratnya itu harus sebelum tamat Ausbildung, karena disitu aku udah didaftarin sama sekretaris pas waktu aku Ausbildung, jadi itu udah mereka menelpon aku, pertamanya aku juga beritahu kalau misalnya aku udah lulus Ausbildung terus, dari pihak Bundesagentua Fuwa Arbaid, jadi mereka nyariin aku kerjaan, disuruhnya aku buat melamar di tempat ini, bukan di tempat yang lama, mengemar di tempat yang lain gitu kan, jadi udah dikirim surat ke kotak suratku, udah ada dua lembar kertas, dua lembar, tiga lembar gitu kan, jadi udah ditulis, disitulah data-data semua, dimana aku harus melamar kerjaan, nah setelah itu, udah aku buat nih, Lebenslauf aku, PWR Bung aku juga, disitu semua udah aku kirim, melalui email, nah habis setelah itu, aku dapat balasan email itu, kalau aku diundang untuk wawancara, kerja, setelah aku diwawancara, ya awalnya memang grogi, ya grogi lah ya kan, nama diwawancara, setelah itu, aku disuruh kerja, pro betang, kayak masih coba-coba gitu, sehari dua hari ya kan, terus rasanya nggak cocok, nggak cocok aja sama tempat kerjaan disitu, nggak nyaman, terus jauh juga dari apartemenku, aku sangat jauh, malah lebih jauh dari tempat kerja aku yang lama, jadi udah aku pikirkan balik, jadi mereka mau aku itu kerja di tempat mereka gitu, tapi, jadi aku jawab, ya memang nggak ada kecocokan aja untuk kerja disitu, aku bilang gitu kan, tapi di tempat aku Aus Birdung dulu, aku memang nggak bilang, kalau aku mau nyari kerjaan yang baru gitu kan, ibaratnya gini, kalau misalnya di tempat yang ini nggak diterima, atau aku bisa diterima di tempat aku Aus Birdung yang dulu, kerja di tempat aku Aus Birdung yang dulu ya kan, nah setelah itu, aku mikir kayaknya lebih baik aku kerja di tempat dimana aku Aus Birdung gitu, karena posisiku disitu udah lebih baik, ya dibilang lebih baik lah ya gitu ya kan, karena juga teman-teman di kerjaan juga aku juga udah kenal berapa tahun sama mereka selama aku Aus Birdung, jadi aku udah kenal sama mereka, terus aku mikirnya gini, kalau mau tempat kerjaan yang baru, pasti aku harus beradaptasi lagi dengan teman kerjaan, dengan tempat kerjaan yang baru, jadi aku harus pandai-pandai menyesuaikan diri tempat kerjaan yang baru, jadi aku mikirnya, yaudah aku tunggu aja, aku tunggu di mana aku kerja di tempat aku Aus Birdung yang dulu, setelah gastronomi itu buka, jadi kan udah mau summer, jadi musim panas kan gastronomi udah pada mulai buka ya kan, jadi di saat itu aku mikir kok nggak ada di telpon-telpon, kok nggak ada dikasih kabar, padahal aku udah bilang sama pemimpin, bukan si bos, jadi pemimpin di tempat kerja itu, jadi udah aku bilang, kalau misalnya si bos besar ini udah kembali, aku mau buat janji temu, aku ya mau kerja di situ, udah udah, sebenernya udah aku bilang kayak gitu, cuman sampai gastronomi buka kembali, aku malah nggak ada dikasih kabar, nggak ada dikasih informasi apa-apa, jadi aku merasa kayak di PHPin gitu, padahal kan aku lihat tuh di tempat-tempat pencari kerja di internet, di aplikasi yang lain itu, malah semua gastronomi itu butuh pekerja baru gitu, jadi aku mikir gini kok, kenapa nggak aku coba aja tempat kerja yang baru ya kan, tau aku di PHPin selama ini, aku nggak dikasih kabar, nggak ada dikasih kepastian lah istilahnya, dan aku juga butuh secepatnya itu kontrak kerja untuk memperpanjang visa, izin tinggal aku di Jerman, jadi selama ini udah bulan Mei, bulan Juni, ya ini sekarang udah mau akhir bulan Juni, ya aku masih gitu-gitu aja, singkat cerita, aku udah dapat kerjaan yang baru, aku cari sendiri, dan aku udah diwawancara, udah, ya istilahnya aku udah dapat kontrak kerja juga, dapat kontrak kerja, tapi mulainya di itu di bulan Juli, jadi selama bulan Mei dan Juni, aku nganggur, aku pengangguran selama dua bulan, nah disitulah pengalaman ceritaku setelah Taman Ausbildung itu, kenapa aku jadi pengangguran, kenapa aku nggak langsung bisa kerja di tempat-kerja tempat Ausbildung yang lama, karena di tempat aku Ausbildung yang lama, aku di php-in, bayangin, aku udah tanda tangan kontrak, di tempat kerjaan yang baru, udah di tanganku ini kontrak kerjaan yang baru, baru disitu aku ditelepon sama si bos di tempat aku Ausbildung yang lama, mereka bilang, hai anak, katanya, aku butuh kamu, bisa nggak kamu datang, terus aku bilang, maaf ya, udah terlambat, aku bilang, karena dari kemarin-kemarin juga aku udah informasikan, udah aku telpon, udah aku datang juga ke tempat yang lama itu, aku ikut berpartisipasi juga disitu, kalau misalnya mereka ada training, training apa gitu, jadi kemarin aku juga ikut, masalahnya aku nggak ada diberi kepastian sama sekali, malah kayak, mereka itu mau mengikat, tapi dibebaskan, jadi ya udah terserah ya kan, udah aku bilang, udah terlambat, mereka udah nelfon aku, aku bilang lah terlambat, maaf, aku bilang, aku nggak bisa, karena aku sebenarnya udah diserahkan mereka sama ke Bundesagentua Arbait ini, jadi mereka istilahnya nggak ada hak lagi untuk menahan aku, jadi aku nggak ada hubungan lagi sama tempat Ausbildungku yang lama, jadi sekarang aku mau memulai kerja yang baru, mau mulai beradaptasi lagi di tempat kerjaan yang baru, ya belajar lagi, pastinya belajar yang baru gitu ya kan, jadi selama dua bulan aku ngangkur, jadi ini sebenarnya juga aku sekarang masih nganggur, karena aku kan juga belum mulai kerja ya kan, jadi masih pengangguran juga, jadi itulah ceritaku, setelah tamat dari Ausbildung, aku malah pengangguran, bukan langsung kerja, jadi aku pikirnya juga gitu ya kan, tamat dari Ausbildung, lulus dari Ausbildung, aku bisa langsung kerja, nggak, rupanya kan karena situasi, yang sangat dibatasi, karena masih corona, bulan lalu itu juga, ya belum buka semua, gastronomi, belum buka juga semua di bulan Mei itu, jadi mau gimana lagi, aku juga di PHPN sama tempat aku Ausbildung dulu, jadi itulah, dua bulan aku nganggur, mudah-mudahan lah ini di bulan Juli, aku memulai karir yang baru, ya itulah ceritaku setelah tamat dari Ausbildung, terima kasih yang sudah selalu mensupport channel ini, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, dan like, beri komentar, kalau ada pertanyaan, terima kasih, bye, bye.